kita berjuang, masyarakat berjuang untuk mendapatkan hak-haknya itu luar biasa di lapangan ya modal yang dikeluarkan oleh seorang petani untuk mendapatkan hak-haknya itu luar biasa saya katakan modal bukan berarti hanya materi tetapi waktu perjuangan yang lama, sampai 10 sampai 20 tahun dalam memperjuangkan hak-haknya ini kemudian intimidasi dari pihak keamanan ini kenyataan yang ada yang dialami oleh petani di lapangan ada dikriminalisasi, ada yang sampai di penjara bahkan di Jambi hari ini sudah ada yang sampai di ponis hampir 4 tahun dalam proses ini ini saudara kita masih di dalam penjara kemudian banyak sekali pemanggilan, ini bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak keamanan, ini juga membuat perjuangan reform agraria ini menjadi menjadi tidak mulus Bapak Ibu sekalian kita tahu ya salah satu saja ini adalah dari penyelesaian konflik begitu banyaknya ya konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang penyerobotan tanah terus pengambilan hak daripada petani dan lain sebagainya sehingga ini adalah menjadi sumber sumber awal daripada penderitaan daripada petani pada khususnya kemudian adanya tidak adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani khususnya aturan-aturan yang tidak berpihak maka petani dalam posisi yang tidak mempunyai kekuatan apapun di dalam untuk mendapatkan hak-haknya itu sendiri terbukti ke Bapak Ibu sekalian ya dari kasus-kasus yang kita coba kita coba masukkan ke dalam proses penyelesaian yang apa ditangani oleh tim yang dibentuk oleh presiden itu sampai dengan hari ini juga tidak memberikan hasil yang apa yang seperti kita harapkan tidak memberikan hasil seperti yang kita harapkan ini adalah sebenarnya bagian kecil ya bukan bukan masih bukan daripada janji pemerintah yang 9 juta rekar bukan ini adalah memang hak rakyat yang memang dirampas kemudian di diambil paksa oleh perusahaan kemudian rakyat menuntut kembali atas hak-haknya itu pun sepertinya memang tidak mudah ini juga yang semakin apa ya semakin memberikan rentang jarak ketidakadilan ya di dalam agrarian penguasaan tanah terutama bagaimana di dalam apa ya dalam yang diapakan oleh pemerintah sendiri ya di dalam apa oleh pusat badan statistik ya dikatakan memang sebagian besar petani kita ini tidak memiliki lahan yang cukup hanya rata-rata 0,5 hektar ya sementara di lain di lain sisi korporasi-korporasi besar dia dapat menikmati ya pengelolaan tanah yang begitu luar biasa ya sampai ribuan bahkan ratusan ribu hektare ya yang mereka mereka kelola sebenarnya yang menjadi menjadi pokok utama ya apa masyarakat petani ini sulit untuk mencapai kesejerah tahannya ini karena memang tidak adanya daripada tanah sebagai media dia untuk untuk berusaha untuk mencapai kesejahteraannya sendiri ini saya pikir memang tidak adanya kebijakan yang berpihak ya kepada kepada rakyat kemudian itu pun ya kita berjuang ya masyarakat berjuang untuk mendapatkan hak-haknya itu luar biasa di lapangan ya modal modal yang dikeluarkan oleh seorang petani untuk mendapatkan hak-haknya itu luar biasa saya katakan modal bukan berarti hanya materi tetapi waktu perjuangan yang lama sampai 10 sampai 20 tahun dalam memperjuangkan hak-haknya ini kemudian intimidasi dari pihak keamanan ini kenyataan yang ada yang dialami oleh petani di lapangan ada dikriminalisasi ada yang sampai di penjara bahkan di Jambi hari ini sudah ada yang sampai di ponis hampir 4 tahun dalam prosesi ini saudara kita masih di dalam penjara kemudian banyak sekali pemanggilan ini bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak keamanan ini juga membuat perjuangan reform agraria ini menjadi tidak mulus di lapangan padahal ini kalau dilihat program ini adalah program yang sangat murah dan luar biasa efeknya kepada kesejahteraan masyarakat dengan dibagi didistribusikan cadang tanah kepada petani maka petani akan perolah itu tanahnya untuk kesejahteraannya bahkan bisa mereka petani bayar pajak kepada negara dan lain sebagainya ini ini yang tidak terjadi kenapa ini begitu sulit di lapangan pelaksanaannya saya lihat memang pemerintah pusat ada ada upaya keras untuk melaksanakan program reform agraria ini tetapi ini tidak pengalaman di lapangan tidak mendapatkan respon yang memadai dari pemerintah pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan para bupati mereka rata-rata bukan mendukung bahkan memang ada yang kontra terhadap program pemerintah ini ini merupakan penyebab bagaimana memang lambatnya reforma agraria ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di samping memang ada kebijakan-kebijakan yang yang mendua kalau menurut saya di satu sisi dibentuk satu tim penyelesaian konflik ini ini realitas di lapangan penyelesaian konflik dibentuk oleh presiden tetapi di sisi lain presiden apa presiden mengatakan bahwa bagaimana memang apa hak-hak daripada korporasi itu untuk apa untuk penanaman modal penanaman usaha itu supaya terlikuti di lapangan sehingga ini menjadi benturan di satu sisi masyarakat berjuang untuk mendapatkan hak-haknya kemudian di sisi lain ada memang kebijakan daripada pemerintah yang memang memberikan ruang kepada sihat keamanan untuk memang mengintimidasi kemudian mengkriminalisasi petani dengan jalih memang untuk keamanan dan lain sebagainya banyak sekali memang hambatan terutama memang dari pemerintah daerah yang memang tidak ada sepertinya memang tidak ada kemauan ini sudah 7 hampir apa dua periode ya pemerintahan berjalan tetapi kenyataan memang di lapangan belum begitu dirasakan bahkan realisasi untuk penyelesaian konflik itu sendiri belum ada yang memang puntas dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya yang menjadi hambatan-hambatan yang dialami oleh oleh petani sebenarnya Bapak-Bapak sekalian program reform agrar ini luar biasa di beberapa tempat daerah yang memang masih menjadi tempat apa ya perjuangan daripada masyarakat ya yang memang secara fisik kawan-kawan menduduki cuman secara legalitas memang mereka tidak tidak mendapatkan sampai dengan hari ini mereka telah banyak ya mengusahakan daripada kesejahteraannya dengan menanam ya keperluan-keperluannya beberapa waktu lalu saya diundang oleh salah seorang petani untuk memanen padi ya panen perdana luar biasa hanya mereka diberikan ruang untuk mengerjakan tanah saja tanpa modal pemerintah hanya mendistribusikan tanah mereka akan mengusahakan dengan sendirinya ini kenyataan sebenarnya ini program kalau berjalan sangat baik dan akan sangat membantu daripada pemerintah untuk mensejahterakan para petani hari ini dengan adanya hambatan-hambatan daripada pelaksanaan reforma agrarian sendiri maka banyak sekali yang ditimbulkan bagaimana memang petani tidak punya lahan untuk garapan kemudian petani sulit untuk sejahtera dengan tidak adanya media untuk berusaha ini juga mempengaruhi kepada petani-petani muda petunan dari petani mereka akan segan bertani karena melihat orang tuanya mereka hanya mengusahakan dengan setengah hektare mereka hidupnya luar biasa sengsara sehingga petani muda juga tidak tertarik jadinya untuk bertani sehingga ini menjadi beban kepada pemerintah sehingga anak-anak muda tidak lagi senang untuk bertani karena memang kondisi ini ke depan akan menjadi persoalan yang cukup serius yang akan dihadapi oleh pemerintah bagaimana memang ketika petani-petani muda tidak mau lagi turun ke sawah Pak Sarif mohon maaf secara garis besar mungkin karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada kita tetapi ini saya harap pemaparan ini memang yang dari daerah dari daerah yang memang kami kami lalui terus kami alami ini mungkin nanti akan kawan-kawan tanggapi kemudian mungkin akan ada masukan-masukan untuk penyempurnaan daripada pelaksanaan reforma agraria ke depan kita hari ini telah menjadi bagian dari Partai Buru dan Partai Buru sendiri menjadikan reforma agraria menjadi satu platformnya ini harapan besar buat kita di lapangan kita sampaikan kepada para petani bahwa ada harapan mudah-mudahan Partai Buru nanti di 2024 bisa ikut berkompetisi dan bisa mengirimkan wakil-wakilnya dan kita bisa memang membuat kebijakan-kebijakan ketika memang kita sudah masuk ke parlemen ada kebijakan-kebijakan nanti yang memang Partai Buru atau wakil-wakilnya bisa mendorong kebijakan itu yang memang menguntungkan kepada petani dan para buru serta masyarakat miskin lainnya ini harapan kita ke depan ya kebijakan 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 Terima kasih.